Oke, jadi minggu lalu kita sudah belajar mengenai dampak dan pengembangan pariwisata Indonesia. Nah, di sini sekarang kita akan lanjutkan materi kita dengan modal dasar pengembangan industri pariwisata. Jadi, pada materi ini kita akan membahas modal-modal yang bisa kita gunakan untuk mengembangkan industri pariwisata di Indonesia pada khususnya. Jadi, di sini umumnya kita di Indonesia itu mengembangkan pariwisata kita dengan beraneka ragam kekayaan yang kita miliki. Kekayaan itu diantaranya kita punya beraneka ragam keindahan alam. Yang kedua, kita punya keragaman suku dan adat istiadat. Seperti yang kalian sudah ketahui, Indonesia terdiri dari berbagai macam suku dan adat istiadat. Dan yang ketiga, kita punya keragaman seni dan hasil kerajinan rakyat. Masing-masing daerah punya keunikan, kehasan seni dan kerajinan rakyatnya. Oke, jadi kenapa kita punya ketiga itu? Keragaman dan keindahan alam, keragaman suku dan adat istiadat, keragaman seni dan hasil kerajinan. Oke, jadi ketiga itu dikarenakan kita juga punya modal, modal untuk pengembangan. Modal kita, yang pertama. Ini yang sudah saya jelaskan. Yang pertama, kita punya luas wilayah dan letak strategis. modal pertama kita. Kita diberikan modal wilayah dan letak yang strategis. Mungkin di pelajaran IPS, di SMP, juga kalian sudah sangat paham sekali bahwasannya Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di Indonesia. Terdiri dari, sorry, negara kepulauan terbesar di dunia. Jadi, Indonesia terdiri dari 17.408 pulau. Yang mana wilayah Indonesia itu 60 persennya terdiri dari perairan, selebihnya baru berupa daratan. Jadi, tidak heran lagi kenapa di Indonesia memiliki banyak pantai yang notabene-nya salah satu yang sangat dicari-cari oleh wisatawan. selain itu, letak geografis Indonesia itu berada di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. serta kita berada di antara lautan pasifik dan samudera India. dari letak geografis ini yang menyebabkan Indonesia berada di iklim tropis basah dengan penyinaran matahari sepanjang tahun. Jadi, sepanjang tahun kita bisa mendapatkan sinar matahari berbeda misalnya dengan negara Eropa yang mana mereka tidak mendapatkan sinar matahari di sepanjang tahun. Jadi, ada musim-musim tertentu. Misal seperti salju. Musim salju. Jadi, mereka tidak ada penyinaran matahari. Namun di kita selalu sepanjang tahun mendapat penyinaran matahari. Itu uniknya bagi orang-orang misalnya Eropa yang berkunjung ke Indonesia. di Indonesia. Jadi, seperti itu. Nah, modal yang kedua. Sumber daya alam. Sumber daya alam kita benar-benar melimpah. Kita punya kekayaan laut yang bisa dijadikan sebagai wisata bahari. Misal, snorkeling, diving. Diving. Banyak diving-diving di seluruh dunia datang ke Indonesia untuk mencari keindahan bawah laut kita. Itu modal kita. Kemudian juga kita punya pegunungan. Kita tidak hanya punya laut, pantai. Kita juga punya pegunungan. Kalau di Eropa, mereka jarang. Jarang negara-negara punya pantai. Sekalipun punya, mungkin di satu negara hanya punya satu pantai. Itu pun tidak semua pantai mereka bisa aman digunakan untuk mandi. Seperti itu misalnya. Jadi, itu alasan utama juga kenapa orang-orang wisatawan sangat berminat berkunjung ke pantai ketika mereka mengunjungi Indonesia. Jadi, seperti itu. Nah, selanjutnya. Yang ketiga, penduduk yang besar dan budaya yang beragam. Indonesia terdiri dari 1340 suku. Mungkin ada yang sudah tahu bahwa Indonesia terdiri dari 1340 suku dan 300 kelompok suku. Nah, kekayaan atau beragamnya suku-suku ini yang menyebabkan kita punya budaya yang beragam. Masing-masing suku pasti memiliki budayanya sendiri-sendiri. Seperti kita di Bali, kita punya budaya sendiri. Kita di Bali pun masih sangat luas. Jadi, di Bali, budaya Bali masing-masing daerah itu berbeda-beda. Contoh dari bahasa. Indonesia paling kaya akan bahasa dikarenakan beragamnya suku. Kita ambil di daerah kita, Bali ya. Kita ambil di Bali. Bali punya banyak sekali. Satu pemer satu kita adalah bahasa Bali. Tapi Bali punya banyak sekali bahasa-bahasa Bali yang berbeda-beda sesuai dengan tingkatan. Tentunya kalian juga sudah belajar itu di bahasa Bali. Kemudian, di masing-masing daerah, dialeknya berbeda-beda. Kalau kalian, kalian boleh cek mungkin di YouTube. Ada beberapa YouTuber, YouTuber Bali yang mungkin menggunakan dialek Singaraja. Kalian perhatikan bahasa-bahasa Singaraja. Kemudian, yang mungkin kita lihat jauh berbeda, Nusa Penide. Mungkin salah satu dari kalian ada yang dari Nusa Penide. Kalau diamati, itu bahasa Nusa Penide dengan bahasa Bali pada umumnya jauh berbeda. Nanti kalau yang belum tahu, bisa cek di Google ya. Gimana sih bahasa orang Nusa Penide di YouTube, maksud saya. Jadi, dalam satu suku bangsa pun, dalam satu suku kita pun, kita punya perbedaan. Itu yang menyebabkan kita kaya. Tidak seperti di luar. Mereka paling tidak hanya memakai misalnya dua bahasa, tiga bahasa, empat bahasa. Tapi di kita memakai ribuan bahasa. Kemudian, yang keempat, itu ada stabilitas keamanan. Tentunya kalau kita mau berwisata, kita pasti melihat daerah yang kita kunjungi aman dari ancaman-ancaman bahaya atau tidak. Jadi, kita harus memiliki modal stabilitas keamanan. Tidak terjadi bentrok di mana-mana. Kita harus meyakinkan wisatawan bahwa kita aman dengan tidak adanya pembegalan. Tidak adanya perampokan. Karena keamanan adalah hal yang paling utama, yang paling diperhitungkan oleh wisatawan ketika mereka memilih destinasi. Kemudian, selanjutnya ada komitmen politik dari pemerintah. Jadi, di sini secara politik kita juga harus kuat. Pemerintah juga harus kuat dalam politik untuk pengembangan dari destinasi. Kemudian, ada keberhasilan pembangunan pariwisata. Jadi, keberhasilan pembangunan pariwisata akan sangat memberikan dampak positif. Keberhasilan ini bisa kita lihat dari adanya peningkatan-peningkatan seni budaya kita. Adanya sadar wisata dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan pariwisata. Semakin dikenalnya objek dan daya tarik wisata oleh wisatawan, dan semakin meningkatnya kepedulian kita terhadap lingkungan. Ternyata di slide saya kurang lagi satu, itu ada pencitraan nasional. Jadi, salah satu modal pengembangan pariwisata itu adalah pencitraan nasional. Kita harus mampu menciptakan citra positif untuk destinasi kita. Jangan kan destinasi, kalian sendiri. Kalian pasti akan mencitrakan citra positif terhadap diri kalian. Agar bisa dihargai orang lain. Negara kita pun sama. Negara kita perlu mencitrakan dirinya untuk bisa dihargai dan membuat orang-orang luar tertarik pada kita sehingga mereka mau berkunjung. Salah satu citra positif misalnya, keamanan tadi, stabilitas keamanan. Kita harus mampu meyakinkan orang-orang luar bahwa Indonesia itu aman. Kita harus mampu meyakinkan orang-orang luar bahwa misalnya yang lainnya, Indonesia itu bukan negara korupsi. Indonesia adalah negara yang bersih, seperti itu misalnya. Atau kita harus meyakinkan bahwa Indonesia itu negara yang menjaga kesehatan di setiap daerahnya. Atau negara Indonesia merupakan negara yang bukan negara yang rawan bencana. Karena biasanya seperti kejadian Bali misalnya, kejadian bom Bali 1 dan bom Bali 2. Ada dua kali bom di Indonesia, khususnya Bali. Itu sudah mencitrakan bahwa keamanan Indonesia masih diragukan. Sampai dua kali ada bom. Secara otomatis akan ada citra negatif dari orang-orang luar. Mereka mungkin akan berpikir, beranikah saya akan ke Indonesia? Apakah Indonesia pilihan yang tepat untuk saya? Bagaimana kalau ada susulan bom Bali ketiga? Jadi itu dampaknya. Hal-hal negatif yang terjadi di Indonesia itu akan berdampak terhadap pengembangan pariwisata Indonesia. Seperti sekarang pandemi corona. Indonesia paling lama penanganan pandemi corona. Itu juga merupakan salah satu citra negatif dari kita. Ada apa dengan Indonesia? Mengapa mereka terlalu lama menangani kasus corona? Akan ada pertanyaan. Seperti kalau kalian misalnya lihat negara-negara luar yang Jerman misalnya. Jerman mempunyai citra positif terhadap kesehatan. Jerman punya angka yang rendah terhadap corona, pandemi ini. Jadi banyak orang percaya bahwa manajemen politik di Jerman itu sangat baik. Penanganan atau kesigapan pemerintah Jerman sangat baik. Karena tidak seperti kita di Indonesia berlarut-larut. Seperti itu. Itu tentang modal pengembangan pariwisata, materi kita. Nah selanjutnya, jika mau ada yang ditanyakan silakan. Silakan di-unmute kalau ada yang masih mau ditanyakan yang masih belum dibengerti. Sebelum Ibu lanjutkan ke Sabta Pesona. Karena sebenarnya tadi powerpoint yang tadi itu tertukar. Seharusnya saya punya powerpoint yang lagi satu yang lebih lengkap. Nanti akan saya share di e-learning kita. Tidak ada yang bertanya. Kalau tidak ada, Ibu lanjutkan dengan Sabta Pesona. Mungkin ada yang sudah pernah dengar tentang Sabta Pesona. Jadi hari ini Ibu bahas tentang Sabta Pesona. Apa sih Sabta Pesona itu? Sabta Pesona bukanlah hal asing lagi bagi kita di pariwisata. Jadi kalau mau pengembangan pariwisata kita sukses, kita harus mampu menerapkan yang namanya Sabta Pesona. Jadi apa sih itu Sabta Pesona? Bisa kalian lihat. Slide saya sudah terlihat. Jika sudah terlihat, mohon anggukkan kepala. Jadi Sabta Pesona adalah kondisi yang harus diwujudkan dalam rangka menarik minat wisatawan berkunjung ke suatu daerah atau wilayah tersentu di negara Indonesia. Jadi Sabta Pesona ini adalah landasan para pemangku kepentingan pariwisata untuk mengembangkan pariwisata menjadi lebih baik. Sabta Pesona, dari kata Sabta, kita tahu Sabta itu artinya tujuh. Jadi tujuh hal yang membuat kita menjadi menarik, yang harus kita jaga untuk pengembangan pariwisata. Tujuh hal itu atau tujuh unsur itu yang pertama ada aman, kedua tertib, ketiga bersih, keempat sejuk, kelima indah, keenam ramah, dan ketujuh kenangan. Apa sih maksud dari masing-masing unsur? Kita bahas satu, ada aman. Aman atau keamanan. Ini adalah suatu kondisi lingkungan destinasi wisata yang memberi rasa tenang, bebas dari rasa takut, dan kecemasan. Untuk bisa menciptakan kondisi ini, hal apa sih yang pengelola bisa lakukan? Jadi Sabta Pesona ini dilakukan oleh pengelola. Untuk kepuasan wisatawan. Jadi seperti itu, pengelola yang harus melakukan ketujuh unsur ini agar wisatawan menjadi puas, senang, berkunjung. Jadi si pengelola harus menjaga keamanan di destinasinya, agar si wisatawan terbebas dari rasa takut ataupun kecemasan. Pertama, si pengelola bisa menerapkan keamanan dengan cara satu, tidak suka mengganggu wisatawan. Dua, menolong dan melindungi wisatawan. Ketiga, bersahabat dengan wisatawan. Keempat, memelihara keamanan lingkungan. Kelima, menjaga lingkungan terbebas dari bahaya penyakit menular seperti corona, COVID-19. Kemudian yang terakhir, meminimalkan risiko kecelakaan dalam penggunaan fasilitas publik. Jadi fasilitas kita harus bisa kita yakinkan safety untuk digunakan. Kita harus bisa meyakinkan si wisatawan, kamu silakan datang ke destinasi saya, destinasi saya aman loh. Tidak ada begal, tidak ada perampokan, tidak ada penyakit menular. Fasilitas-fasilitas pariwisatanya pun berstandar internasional. Seperti itu misalnya. Jika kamu bisa menyuguhkan seperti itu kepada wisatawan, maka wisatawan akan merasa puas dan ingin datang kembali ke destinasi yang kamu kelola. Yang kedua, ada tertib. Saya tanya sekarang, sudahkah kalian bisa tertib? Coba kalian jawab dalam hati kalian ya. Sudahkah kalian bisa tertib? Sudahkah kalian sebelum COVID-19 ini bisa berdisiplin, tertib, mencerminkan sikap disiplin, teratur? Sudahkah kalian biasanya kalau pergi ke supermarket, di kasir bisa antri dengan baik? Coba kalian ingat-ingat diri kalian ya. Sudahkah kalian datang ke sekolah sebelumnya? Sudahkah kalian datang ke sekolah setara tepat waktu? Sudahkah kalian datang ke puro dengan disiplin, teratur, tidak? Apa istilahnya, mesak-sek-sek kalau di istilah Bali ya? Sudah nggak kita bisa tertib seperti itu? Seperti budaya luar yang ngantri dengan membuat barisan yang rapi. Kalian bisa bedakan ya, contoh kecil yang sering kalian lakukan. Kalian pergi ke rumah makan modern, misal KFC. Dibandingkan kalian pergi ke warung nasi, yang biasa kita ada di masing-masing daerah ya. Kalau kita pergi ke KFC, apakah kalian akan dilayani ketika kalian ingin memesan, tetapi tidak pada line-nya, tidak pada barisan atau antrian? Pasti kalian akan disuruh silakan mengantri di barisan dengan rapi. Tapi kalau kita ke warung makan biasa, apakah kalian akan membuat hal yang teratur seperti itu berbaris, misalnya, supaya rapi seperti itu? Pasti tidak. Itu salah satu dari budaya kita. Bahkan sering ada yang nyalip-nyalip, misalnya. Itu budaya kita. Kita belum punya budaya yang seteratur itu. Belum semua bisa teratur seperti itu. Ini yang paling tidak disukai oleh wisatawan. Karena mereka terbiasa dengan keteraturan. Biasa tertib. Kalau harus beli tiket, di loket, mereka pasti akan ngantri dengan baik. Membuat baris dengan rapi. Itu yang harus kita bisa terapkan di Indonesia. Yang ketiga, bersih. Sudahkah lingkungan kita, kita jaga agar bersih? Terbebas dari sampah plastik, misalnya. Atau, simpelnya, sudahkah kalian bisa membuang sampah pada tempatnya? Contoh kecil, ketika kalian membuka permen. Apakah kulit permen sudah kalian simpan? Misalnya, sebelum menemukan tong sampah, disimpan di saku, misalnya, dulu. Atau, kalian pura-pura lupa menggenggam kulit permen. Sehingga nantinya kalian buka genggaman begitu saja dan membuangnya secara sembarangan. Itu paling sering. Jadi, untuk bisa sukses dalam pengembangan pariwisata, kita dituntut untuk bersih, agar wisatawan menjadi nyaman. Kebersihan sangat dituntut. Empat, itu ada sejuk. Kondisi yang sejuk dan tentu akan memberikan perasaan yang nyaman dan betah bagi wisatawan. Jika di luar ruangan, outdoor misalnya, di destinasi wajib ada pohon-pohon perindang, taman-taman, seperti itu. Jadi, enak dilihat, sejuk dilihat mata, tidak hanya dirasakan, tapi sejuk dilihat mata. Kalau di dalam ruangan, juga sejuk, misalnya, sudah tersedia AC. Itu yang dicari oleh wisatawan. Mereka pasti akan mencari segala hal yang membuat mereka senang. Kalau tidak sejuk, mereka kegerahan, mereka akan merasa tidak puas. Dan tidak ingin datang lagi mungkin ke tempat kita. Lima, indah. Siapa sih di sini yang tidak suka indah? Kita harus mendesain tempat kita agar bisa terlihat indah dan menarik, serta bisa dikagumi. Memberikan kesan yang mendalam bagi wisatawan. Keindahan itu utama juga, terutama buat kita yang instagramable. Pasti mencari tempat-tempat yang indah agar bisa bagus backgroundnya untuk di-upload, misalnya. Sama, wisatawan juga seperti itu. Pergi ke suatu daerah, mencari keindahan daerahnya, melakukan photo session, sehingga mereka bisa pamer di akun social media, pamer kepada teman-teman bahwa telah mengunjungi daerah tersebut. Seperti itu. Next, selanjutnya ada ramah. Pengelola destinasi dituntut menjadi ramah. Harus ramah, menciptakan suasana yang akrab dan terbuka, sehingga wisatawan bisa betah. Di Bali, kalau dulunya orang-orang Bali itu terkenal akan keramahannya. Mungkin salah satu, mungkin kalian tidak mengalami ya, kalau orang-orang dulu ketika melihat orang yang berkulit putih, tinggi, rambutnya pirang, semua orang Bali akan sangat menjadi ramah. Karena mereka jarang melihat orang-orang seperti itu dulu. Mereka suka. Putih, tinggi, rambut, pirang. Pasti mereka akan selalu tersenyum, katakan hello, kemudian pokoknya mereka pasti akan say hello dan tersenyum. Meski mereka tidak kenal. Karena mereka, karena kita itu terlalu tertarik, terlalu excited melihat orang yang berbeda dengan rasnya kita. Ini seperti itu. Sehingga kita mendapatkan citra bahwa orang Bali itu ramah ya. Karena ketika dimanapun ada bule, pasti disapa sama orang Bali. Tapi kalau sekarang, karena kita sudah terbiasa dengan suasana bule, orang Bali menjadi agak sedikit cuek. Tidak lagi seperti dulu yang excited kalau melihat bule. Tapi tetap, kalau kita mau menjadi tuan rumah yang baik, kita harus bisa ramah. Kalau bahasa kerennya, sok kenal, sok dekat. Sama kalau kalian misalnya pergi ke toko modern Indomaret misalnya atau Alfamat. Yang ditekankan di sana pasti adalah keramahan. Kalian akan disapa. Selamat pagi, selamat datang di Indomaret, seperti itu misalnya. Kemudian ketika pulang, terima kasih, silakan datang kembali. Sedikit tidaknya kalian akan merasa dihargai kalau mendapat perlakuan yang seperti itu. Dibanding dengan kalian pergi ke toko kelontong, dagangnya yang galak, cuek mungkin. Jadi kalian akan merasa tidak dihargai. Jadi kalian mungkin akan sedikit kesal. Ada perbedaan, lebih baik datang ke toko modern karena sudah ada AC, kemudian pelayanannya ramah. Ketika saya ke toko kelontong dengan dagang yang galak, jute, tidak bisa ditanyakan. Keramahan ini dituntut juga. Keramahan oleh tuan rumah kepada wisatawan. Selanjutnya ketika ke enam unsur tadi, aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah, sudah kita wujudkan. Terakhir otomatis akan ada yang namanya kenangan. Kenangan itu adalah kesan pengalaman ketika wisatawan mengunjungi tempat kita. Jadi ke enam unsur tadi akan menentukan kenangan si wisatawan. Kalau misalnya di tempat kita tidak aman, tidak tertib, tidak bersih, maka kenangan dari si wisatawan adalah buruk. Dan mereka tidak ingin datang lagi. Mereka akan kapok. Tapi ketika kita sudah mampu menjaga keamanan kita, ketertiban, kebersihan, dan apalagi orang-orang di tempat kita itu ramah-ramah, maka si wisatawan akan senang, sehingga kenangan positiflah yang akan muncul. Dan sebelum mereka meninggalkan tempat kita, mereka pasti akan punya planning kembali. Ah, tempat ini bagus, saya akan datang kembali, saya akan susun jadwal kembali untuk liburan ke sini. Seperti itu. Mungkin kalian juga sering merasakan hal-hal yang seperti itu. Jadi ketika kalian misalnya berkunjung ke tempat kemanapun, kalian ketika puas, pasti punya kenangan yang baik dan ingin datang kembali. Karena bisnis pariwisata yang hebat adalah ketika si pebisnis mampu menciptakan kenangan positif, sehingga membuat adanya repeater guest, kunjungan kembali. Jadi ada wisatawan yang sudah datang dan mereka akan datang kembali. Itu sangat-sangat berhasil si pebisnis ini. Jadi seperti itu materi saya hari ini tentang modal dasar pengembangan pariwisata dan sapta persona. Nah, ada yang ditanyakan, silakan. Kalau mau bertanya, silakan unmute. Oke, jika tidak, saya minta bantuan kepada dua orang siswa dan siswi untuk menyimpulkan pertemuan kita hari ini. Ada yang Astiti Utari. Baik, terima kasih atas waktunya. Sudah kedengeran, Bu? Ya, sudah. Jadi saya akan menyimpulkan materi yang tadi, yaitu tentang modal dasar pembangunan sektor pariwisata. Indonesia memiliki potensi untuk menjadikan sektor pariwisata sebagai tulang punggung pembangunan nasional, yaitu tentang keragaman dan keindahan alam, keragaman suku dan adat istiadat, keberagaman seni dan hasil kerajinan rakyat, dan sebagainya. Sebagai mana dinyatakan, Indonesia memiliki sumber daya yang dapat dijadikan modal dasar pembangunan sektor pariwisata yang terdiri dari luas wilayah Indonesia yang strategis. Yang kedua, sumber daya alam wilayah Indonesia dengan iklim tropisnya yang sepanjang tahun memiliki kekayaan laut dan alam. Yang ketiga, penduduknya yang besar dan budaya yang beragam. Yang keempat, stabilitas keamanan. Yang kelima, pencitraan nasional. Yang keenam, tentang komitmen politik dan pemerintah. Dan yang terakhir, keberhasilan pembangunan. Yang kedua, sudah dijelaskan tentang sabta pesona. Sabta pesona merupakan kondisi yang harus diwujudkan dalam rangka menarik minat wisatawan berkunjung ke suatu daerah atau wilayah tertentu di negara Indonesia ini. Sabta pesona terdiri dari aman, yaitu wisatawan akan senang berkunjung ke suatu tempat apabila merasa aman, tentram, dan terlindungi. Yang kedua, ada tertib, yaitu kondisi yang tertib merupakan suatu yang didambankan oleh setiap orang, termasuk wisatawan. Yang ketiga, ada bersih, yaitu bersih merupakan suatu keadaan atau kondisi lingkungan yang menampilkan suasana bebas dari kotoran, sampah, dan lima. Yang keempat, ada sejuk. Sejuk adalah kondisi lingkungan yang nyaman, segar, sehat, dan bersih. Yang kelima, ada indah, yaitu keadaan atau suasana yang menampilkan lingkungan yang menarik dan sedap di pandang mata, itulah yang disebut indah. Yang keenam, ada ramah, yaitu ramah merupakan sikap dilaku seseorang menunjukkan keakraban, sopan, suka membantu, suka tersenyum, dan menarik hati. Yang ketujuh, ada kenangan, yaitu kenangan adalah kesan yang melekat dengan kuat pada ingatan dan perasaan seseorang yang disebabkan oleh pengalaman yang diperolehnya. Sabta, pesona ini dapat tercipta dengan terciptanya akomodasi yang nyaman, baik, dan sehat, atraksi seni dan budaya yang khas dan mempesona. Makanan dan minuman khas daerah yang lesat dengan penyediaan dan penampilan yang menarik. Udah, Bu. Oke, terima kasih, Astiti Utari. Terima kasih, ya. Karena sebelumnya juga, Astiti sudah pernah berkomentar pada pertemuan di awal-awal. Sudah ada di catatan saya, terima kasih, Astiti. Next, selanjutnya, saya mau yang kedua, yang cowok. Oh, cewek-cewek. Cowok mana nih? Semua cowok tidur, ya? Ini deh, si AP6, nomor absen 28 dari tadi sudah ya. Silahkan. Sudah kedengaran, Bu. Sudah. Di sini yang pertama, kita membahas modal dasar pembangunan sektor pariwisata. Indonesia memiliki potensi untuk menjadikan sektor pariwisata sebagai tulang sunggung pembangunan nasional. Hal ini dikarenakan Indonesia memiliki keunikan-keunikan berikut. Satu, keragaman dan keindahan alam. Dua, keragaman keku dan adat istiadat. Tiga, keragaman seni dan hasil kerajinan rakyat. Sebagai mana dinyatakan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Indonesia memiliki sumber daya yang dapat dijadikan modal dasar pembangunan sektor pariwisata yang terdiri atas beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu luas wilayah dan letak strategis. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar. Ambil poinnya aja, nak, untuk disimpulkan. Satu, luas wilayah dan letak strategis. Dua, sumber daya alam. Tiga, penduduk yang besar dan budaya beragam. Indonesia memiliki 1.340 suku dan 300 kelompok suku. Keempat, ada stabilitas keamanan. Kelima, ada pencitraan nasional. Keenam, ada komitmen politik dari pemerintahan. Ketujuh, ada keberhasilan pembangunan. Yang kedua, kita membahas sabta personal. Sabta personal adalah tujuh unsur pengembangan dan pengolahan daya tarik wisata. Di Indonesia. Sabta personal yang pertama adalah aman. Untuk mencapai kondisi ini dapat dilakukan, yaitu satu, tidak menggunakan wisatawan. B, menolong dan melindungi wisatawan. Oke, disimpulkan ini ya, lebih disingkatkan lagi ya. Dua, kondisi tertib. Kondisi tertib merupakan suatu didambakan oleh setiap orang orang kewisatawan. Tiga, bersih. Merupakan suatu keadaan kondisi lingkungan yang menampilkan suasana bebas dari kotoran. Yang keempat, sejuk. Adalah kondisi lingkungan yang nyaman, sehat, segar, dan bersih. Yang kelima adalah indah. Keadaan suasana yang menampilkan lingkungan yang menarik dan sedap di pandang mata. Yang keenam, akramah. Merupakan sikap perilaku seorang menunjukkan keakraman sopan, suka membantu, suka tersenyum, dan menarik hati. Yang ketujuh adalah kenangan. Kenangan adalah kesan yang meletak dengan kuat pada ingatan dan perasaan seseorang yang disebabkan oleh pengalaman yang diperolehnya. Sabta personal dapat terciptaan. antara lain dengan akomodasi yang nyaman, baik, dan sehat. Asaksi seni budaya yang khas dan memosona makanan dan minuman khas daerah yang bermutu tinggi, mudah dibawa, harga terjangkau, dan mempunyai arti tersendiri akan tepat yang disembunuhi tersebut. Oke, terima kasih. Siapa? Sekar ya? A, B, 6. Absen, 28. Benar ya? Oke, terima kasih. Terakhir dari saya ya. Jadi, simpulan di sini, kalau mau mengembangkan pariwisata lebih maju lagi, kita harus sadar akan modal-modal dalam pengembangan pariwisata. Modal yang pertama yang sudah kita miliki dan harus kita minutes dengan baik adalah satu, luas wilayah dan letak strategis. Kita sudah diberikan luas wilayah dan kemudian kita sudah diberikan letak yang strategis. Yang kedua, sumber daya alam. Sumber daya alam kita melimpah yang bisa kita gunakan, yang bisa kita kelola menjadi destinasi wisata. Yang ketiga, penduduk yang besar dan budaya yang beragam. Yang mana kita diharapkan cakap atau mampu untuk mengelola budaya kita agar mampu menarik wisatawan. Yang kelima, stabilitas keamanan. Kemudian citra positif harus kita jaga. Kemudian komitmen politik pemerintah. Selanjutnya juga ada keberhasilan pembangunan pariwisata. Dilihat dari sarana infrastrukturnya. Kita harus mampu bersaing dengan yang lainnya. Nah, jadi itulah modal-modal yang sudah kita miliki dan harus kita kelola, kita kembangkan dengan baik untuk memajukan pariwisata kita. Selain itu, dalam mengembangkan pariwisata, kita harus berpedoman atau harus mewujudkan yang namanya unsur-unsur dalam sabta persona. Baik itu aman, tertib, indah, bersih, kemudian ramah, kemudian lagi ada sejuk, dan yang terakhir ada kenangan. Ketujuh unsur itu harus selalu kita ingat agar kita bisa menjadi tuan rumah yang baik di destinasi. Ada beberapa destinasi yang memajang papan sabta persona yang selalu berusaha untuk mengingatkan bahwa mereka sudah menerapkan yang namanya sabta persona. Jadi seperti itu bisa kalian nanti misalnya mau jalan-jalan kemana, kalian lihat bagaimana mereka terhadap keamanan di sana, Bagaimana cara mereka mengembangkan terhadap kebersihan, bagaimana mereka mengelola kebersihan di sana, Sudahkah mereka sadar akan kebersihan tempat mereka. Jadi di sana kalian bisa lihat. Oke, sekian untuk hari ini. Jika ada yang mau bertanya, ibu tunggu melalui via WhatsApp. Jadi ibu tunggu, ibu harap ada yang mau bertanya, ada yang mau melakukan sesi diskusi dengan ibu via WhatsApp. Ataupun jika banyak yang bertanya, ibu bersedia melaksanakan kelas online di luar ini jika memang kalian masih membutuhkan penjelasan dari saya. Materi lainnya juga akan selalu ibu upload di e-learning kita. Jadi sekian untuk hari ini. Terima kasih atas semangat kalian dalam mengikuti pelajaran kepariwisataan. Akhir kata, ibu tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Baik, terima kasih.